Berawal dari hobi melukis, Ninuk Nurkomaria, seorang ibu rumah tangga di Sidoarjo, berhasil meritis usaha baju dan tas lukis yang dibuat secara manual. Ada pun proses pembuatan baju lukis diawali dengan menyiapkan media seperti kain, cat lukis, dan kuas. Setelah itu, dilakukan proses pembuatan sketsa dengan menggunakan pensil, baru kemudian dilanjutkan proses pewarnaan. Ada beberapa teknis khusus yang harus dilakukan agar hasilnya lebih maksimal, seperti pemilihan kain yang tepat dan penggunaan tinta cat khusus tekstil, agar baju lukis yang dihasilkan lebih nyaman dipakai dan tidak mengganggu kesehatan. Berbagai produk berhasil diproduksi, seperti baju lukis, tas lukis, jilbab lukis, dan berbagai kerajinan lukis lainnya. Baju dan tas lukis ini sudah merambah ke kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Balikpapan, bahkan hingga Malaysia. Harga tas dan baju lukis dibanderol mulai Rp150.000 hingga Rp500.000 per item, bergantung kualitas dan tingkat kesulitan yang ditemui. Saat ini, dalam satu bulan, omset penjualan mencapai Rp25.000.000. Menurut Nino, adapun keunggulan produksinya terletak pada kualitas kain dan tinta yang digunakan. Selain itu, customer juga bebas memesan desain sesuai dengan selera yang diinginkan. Di awal merintis usaha, ada banyak kedalai yang ditemui, khususnya masalah pemasaran, karena produk hanya dijual di galeri, sehingga penjualan tidak bisa berkembang dengan maksimal. Melalui pelatihan digital branding dan digital marketing yang digelar Bank BRI, Nino mencoba memasarkan produksinya melalui berbagai aplikasi penjualan, seperti Facebook, Instagram, dan Tokopedia. Hasilnya, penjualan naik secara signifikan. Saat ini, Nino dibantu enam orang pegawai. Dua pegawai sebagai penjahit, dan empat orang pegawai sebagai pelukis. Gini, ceritanya hanya ingin sekedar mencoba, karena ini hobi dari saya sekolah, itu sering orat-orat di buku, tapi sekarang kan sudah ada kayak cet, kuas gitu. Nah itu tak coba, akhirnya bisa. Awal mulanya di situ. Apakah ada besi pelukis atau otodidak? Dia berharap agar usahanya terus berkembang, agar bermanfaat bagi warga sekitar dan bisa mempekerjakan lebih banyak karyawan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Mahmud Fauzi, Metro TV Sidoarjo, Jawa Timur, Mahmud Fauzi, Metro TV